Kebohongan untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik Copper up, shady, no loyalty Dalam skenario terburuk, mereka semua mempertimbangkan untuk meninggalkan running man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pernah terjadi sama running man Dan juga membuat heboh di kalangan fans But way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama Aku mohon sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe Bunyi loncengnya juga Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share video ini kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya Nah cenggu siap pasti yang gak tau running man gitu ya kan Para K-popers, K-drama lovers, K-parieti lovers Itu pasti udah pada tau tentang running man Jadi running man ini merupakan pretty show yang juga populer banget Gak hanya di Korea, tapi juga di seluruh dunia Seperti itu, terutama di kalangan K-popers Nah untuk running man juga sudah melakukan beberapa pergantian member Seperti itu, ada yang keluar, dikarenakan berbagai alasan Dan juga ada yang ditambahkan, seperti itu Ada pun untuk cast atau member tetap dari running man adalah Yu Jaesok, lalu ada Jisokjin, Kim Jongkuk, Kaha, Song Jihyo, Chonsomin, dan juga Yang Sechan Nah untuk cast membernya ada beberapa yang kemarin sudah out Yaitu Iku Wangsu, lalu ada juga Gary, terus Song Jongki juga pernah Dan ada juga Lizzy Program ini juga sama menghibur karena ide yang kreatif Dan juga bintang-bintang tamu yang sangat penyenangkan Dan ini juga yang ngebuat kita itu betah gitu loh Untuk nonton dari awal sampai akhir Karena cast through aja gitu asik gitu ya kan Apalagi pas ada episode yang apa namanya Yang lepasin take name Itu paling aku suka sih karena kayak menegangkan banget gitu loh Nah Cinggu, meskipun programnya itu kan asik, menarik, dan juga sangat membahagiakan Kalian tuh tau gak sih, ada beberapa hal yang pernah terjadi Sama beberapa member dari running man gitu Dan ini juga ngebuat kita sebagai penggemar Sangat sedih banget melihat apa yang terjadi sama cast favorit kita Kemarin yang sempat heboh dan juga menjadi topik perbincangan hangat Yaitu tentang Jisokjin You know, apa yang terjadi sama Jisokjin ya Yang kalau gak salah itu adalah tentang penerimaan penghargaan seperti itu Dan kita gak akan bahas tentang banyak hal yang pernah terjadi Cuma untuk sekarang itu kita akan fokusin untuk membahas tentang hal yang sempat heboh di tahun 2016 Yaitu tentang Kim Jongguk dan juga Ji Hyo yang keluar dari running man Oke, kita akan bahas tentang topik yang itu saja ya Sebenernya ada beberapa sih Tapi dikarenakan kepanjangan untuk episode kali ini Nanti kita mungkin bisa bahas di episode yang kedua, oke? Nah, kronologinya itu adalah pada tanggal 14 Desember tahun 2016 Jadi ada sejumlah orang dalam berbicara kepada Spot Choson Tentang rencana running man untuk musim baru di bulan Januari tahun 2017 Nah, menurut laporan Kim Jongguk dan juga Song Ji Hyo akan lulus dari program tersebut Kim Jongguk juga dijadwalkan untuk keluar dari program karena direorganisasi Ada sebuah pernyataan resmi dari manajemennya yang mengkonfirmasi hal ini dalam sebuah pernyataan singkat Kim Jongguk akan terus mengerjakan musik solonya dan comeback turbo di masa depan Shooting terakhir Kim Jongguk dijadwalkan pada tanggal 19 Desember Lalu ada juga agensi Song Ji Hyo Di sisi lain ini mengungkapin bahwa Song Ji Hyo telah bernegosiasi dengan produser selama 3 minggu terakhir Tetapi Ji memutuskan untuk pergi tepat waktu untuk musim baru dikenakan berbagai alasan Nah, pada saat itu dirumorkan bahwa running man season 2 akan menerapkan perubahan baru Dengan anggota tambahannya yaitu Kang Ho Dong Dan Kang Ho Dong juga seperti yang diketahui punya kedekatan dengan Yu Jael Sok Terlebih mereka juga pernah bersama di program SBS X-Men tahun 2006 Nah, Cinggu tentu dengan adanya berita ini semua orang itu terdampak Mulai dari penggemar, bahkan case-nya Tapi ada satu orang menurut aku yang paling terdampak disini adalah Song Ji Hyo Ada seorang personel hiburan yang juga dekat dengan Song Ji Hyo Itu mengungkapin bahwa Song Ji Hyo ini kayak terluka banget gitu loh guys Setelah melihat bagaimana berita tentang dirinya dan juga Kim Jongguk yang keluar dari running man Dan bahkan katanya Song Ji Hyo itu mengalami 3 hari yang sulit setelah berita tersebut Ada pun untuk orang yang dekat dengan Song Ji Hyo itu mengatakan Dia sangat mencintai running man Dan juga menganggap bahwa program itu sebagai keluarganya selama 7 tahun terakhir Dia juga terluka sangat dalam melalui cobaan ini Ketika dia mendengar berita bahwa dia dikeluarkan dari pertunjukan Dia memutuskan kontak dengan semua orang Dan hanya menutup diri dan juga menangis Ini membuktikan bahwa Song Ji Hyo memang benar-benar mencintai running man Oke, saking terpuruknya dia di saat dia dikabarkan keluar dari running man seperti itu Dia bahkan seperti itu guys selama berhari-hari Cukup sedih juga ya Kita sebagai penggemar melihat apa yang terjadi sama Song Ji Hyo Apalagi Song Ji Hyo adalah case favorit aku di running man Dan pada saat itu ya program ini juga mendapatkan kritikan yang besar dari netizen Terlebih waktu itu Gary juga sudah out Setelah berita itu muncullah berita yang menyebutkan bahwa Song Ji Hyo dan Jongguk Dikeluarkan dari running man tanpa diberitahu sebelumnya Ada pun untuk agensi dari Song Ji Hyo disini mengungkapin Kami tahu running man akan mengalami perubahan dari SBS Tetapi memang benar kami hanya mengetahui dari laporan berita Anggota mana yang tidak akan berpartisipasi kembali Kami juga tidak ingin mengomentari perasaan Song Ji Hyo Tetapi bukan pernyataan resmi kami bahwa itu bukalah perpisahan yang baik Ada jalan yang pasti harus dijalani sebagai aktris Dan juga mempertimbangkan untuk meninggalkan running man saja Namun memang benar ada kurangnya komunikasi aktif dari kru produksi hingga Song Ji Hyo meninggalkan acara tersebut Ada banyak penyesalan secara emosional Tetapi karena ini adalah keputusan produksi Kami dengan rendah hati akan menerima hal tersebut Dan setelah agensi Song Ji Hyo agensi dari Kim Jongguk juga sudah memberikan pernyataan Ada pun untuk pernyataan dari agensinya Kim Jongguk adalah seperti yang berikut ini Memang benar kami diberitahu tentang Kim Jongguk meninggalkan acara itu secara sepihak Sangat disayangkan Meskipun Kim Jongguk tidak dalam kondisi kesehatan terbaik Itu adalah program yang sangat dia pedulikan dan juga dia ikuti Oke itu adalah pernyataan dari agensinya Song Ji Hyo dan juga Kim Jongguk Setelah kalian melihat bagaimana pernyataan mereka Gimana pendapat kalian Entah langsung aja komen di kolom komentar Dan habis itu Daily Spot juga menyelidiki incident ini Dan menemukan hal-hal seperti yang berikut ini Nah dua minggu sebelum hal itu terjadi Ada pembicaraan tentang perubahan format Dan juga co-producer mengunjungi site untuk menyebutkannya lagi Masih belum ada pembicaraan tentang perubahan member pada saat itu Namun pada tanggal 12 Desember Mereka memanggil Kim Jongguk untuk memberitahunya bahwa dia keluar Song Ji Hyo baru mengetahui hari ini setelah laporannya keluar Dan memang benar semua orang tahu bahwa perubahan itu terjadi Karena fakta bahwa rating turun Tetapi jenis perpisahan ini tidak hanya melukai produser Tetapi juga para cashnya Dan guys saat hal ini memanas ada seorang teman dari Kim Jongguk Teman dekat Namanya adalah James Kim A.K.A. Teenie Jadi untuk James ini itu sudah mengupload sebuah postingan di sosial medianya Dan sebenarnya nggak jelas juga apakah postingannya itu ditujukan untuk program itu atau tidak Ada pun untuk James itu menuliskan kebohongan untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik Copper up, shady, no loyalty Oke, copper up ini seperti menutupi Shady untuk no loyalty ini merujuk pada tidak ada kesetiaan Seperti itu Dan pada akhirnya produser dari Running Man itu angka suara Mereka juga tidak berdiam terus-menerus Ada pun untuk produsernya mengatakan seperti yang berikut ini Produser Running Man ingin menyatakan sikap resmi kami tentang kontroversi saat ini Seputar perubahan member di acara itu Produser acara juga telah mengerjakan perubahan format Dengan peluncuran musim 2 selama Januari 2017 Selama proses ini ada banyak kekurangan dalam cara komunikasi Laporan berita yang tidak disengaja akhirnya menyakiti perasaan Kim Jongguk Dan juga Seung Ji Hyo telah bersama kami selama 7 tahun Dan sudah seperti keluarga Kami juga ingin meminta maaf dengan tulus atas hal ini kepada 2 individu Kami juga meminta maaf kepada pemirsa yang telah mencintai Running Man selama 7 tahun Sekali lagi kami juga ingin meminta maaf kepada Kim Jongguk dan Seung Ji Hyo Karena tidak terlalu memperhatikan mereka Dan juga meminta maaf kepada para member atas kebingungan yang disebabkan oleh hal ini Dan kali itu pasti tahu Bahwa para cash Running Man dikenal dekat satu sama lain Mereka bukan hanya seperti kolega Tapi sudah seperti keluarga Bahkan ex-membernya seperti Gary Kala itu menghapus semua postingan di Instagramnya Hanya satu hari sebelum berita itu menyebar Dan satu-satunya update-an dari Gary adalah foto Song Ji Hyo dan juga Kim Jongguk Orang dalam yang dekat dengan situasi tersebut juga dengan pengetahuan yang mendalam Mengungkapkan lebih banyak tentang pertemuan rahasia di antara kru Running Man Jadi orang dalam itu mengatakan bahwa anggota Running Man bertemu bersama di suatu tempat di Yui Do Di Seoul untuk membahas kontroversi Pada kala itu Karena banyak kejadian tak terduga seperti Kim Jongguk dan juga Song Ji Hyo Yang tiba-tiba dikeluarkan dari acara dan penolakan Kang Ho Dong untuk bergabung sebagai member baru Hal-hal secara internal juga sangat negatif Mereka kemudian bertanya-tanya apakah itu hal yang benar untuk dilakukan agar tim yang tersisa dapat bersama Dalam skenario terburuk Mereka semua mempertimbangkan untuk meninggalkan Running Man Jadi kalau Song Ji Hyo sama Jongguk ini keluar Maka yang lainnya juga ikut out Dan jika hal ini terjadi ini juga akan membuat Running Man ini akan ditutup Alias yops udah ending gitu loh udah selesai programnya Barulah setelah itu produser dari Running Man yaitu Jong Chulmin itu kembali membuat pernyataan Adapun untuk pernyataannya adalah seperti yang berikut ini Langsung aja kita lihat Ada masalah dalam cara kami berkomunikasi Bahkan sebelum kami bisa mengatakan apa yang terjadi Situasinya sudah tidak terkendali dan juga kesalahpahaman telah berkembang Kami itu sedang mendiskusikan berbagai gaya perubahan format Dan juga akan akurannya komunikasi Hal-hal di luar kendali dan juga hal yang tidak terpikirkan terjadi Kami dulu seperti keluarga Tetapi sekarang ada hal-hal yang canggung di antara kami Bahkan selama pertemuan hari ini Kami semua mengatakan mengapa ini bisa terjadi Para anggota itu bukan satu-satunya yang seperti keluarga Para produser juga sangat dekat kok dengan mereka Jadi tidak masuk akal jika kami melakukan hal seperti itu Dengan sengaja Itu semua adalah salah paham karena kurangnya komunikasi Kami masih dekat tetapi saya tidak bisa menghindari kesedihan Dengan bagaimana mereka semua terluka Dikanakan adanya kesalahpahaman Kami juga memutuskan bahwa segala sesuatunya tidak boleh berakhir seperti ini Dan itu benar bahwa kami mengakhiri semuanya dengan benar-benar bersama Jadi kami memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan ledakan Dan semua orang menyetujui hal tersebut Kami juga telah menjernihkan semua kesalahpahaman yang telah menumpuk Dan produser dan juga anggota punya ikatan yang kerat Kami sudah seperti keluarga Jadi kami sedih melihat mereka menderita Kami juga membereskan semuanya pada akhir pertemuan Shooting untuk minggu ini telah dibatalkan Dan karena kami memiliki tanggal akhir dalam pikiran sekarang Kami sedang mendiskusikan bagaimana kami akan memformat beberapa episode terakhir Jangan jangguh seperti yang kita lihat bahwa produser itu bersikeras ya Bahwa seluruh situasi adalah salahpahaman atau miscommunication Tapi untuk pernyataan yang dibuat oleh agensi Song Ji Hyo dan juga Kim Jong Kuk Tampaknya menunjukkan sebaliknya Pernyataan dari mereka juga menunjukkan bahwa Hubungan antara anggota dan produser tidak seperti tanda kutip keluarga Seorang penyapa dari agensi Song Ji Hyo juga menunjukkan bahwa Kecanggungan masih ada di antara kedua belah pihak Namun prioritas Song Ji Hyo adalah setia kepada sesama member dari Running Man Dan tentunya kontroversi juga berakhir dengan catatan positif Karena Running Man memutuskan untuk menunjukkan program dengan pemeran aslinya Dan setelah program ini juga berjalan seperti itu Ada juga penambahan member Yaitu Jon So Min sama Yang Se Chan Seperti itu Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang pernah terjadi sama Running Man Tapi untuk hari ini kita bahas tentang hal yaitu saja ya Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa setiap program itu memang ada problem yang terjadi Yops, terutama untuk Running Man karena ini juga program yang besar tentu Ada juga problem di saat program ini terus berjalan Gak mungkin terus lurus dan juga lurus Dan honestly saat aku mendengar bahwa Jong Kook dan juga Ji Hyo akan meninggalkan Running Man Aku bener-bener terpuruk juga pada saat itu Karena kayak gak nyangka banget gitu loh Ini program favorit aku Case favorit aku pada out Terus gimana nih? Apakah aku akan tetap lanjut nonton atau enggak gitu Dan memang benar sih untuk Running Man kan Mengalami penurunan rating seperti itu Dan kalau mengalami penurunan rating Dan ini juga berimbas gitu kepada para produsernya dan juga staffnya Nanti mereka ditanya ini kok bisa turun ratingnya gitu Emang kayak gimana sih? Ngerti gak sih? Yops, jadi mereka itu kan mau buat format yang baru gitu ya kan Tapi dikarenakan kurangnya komunikasi terjadilah hal-hal seperti ini Makanya juga terjadi kontroversi yang besar Sehingga membuat banyak orang di sini terkena masalah Well cinggu sekian aja untuk hari ini I'm Yusro Kip Amit Aku mohon maaf kalau ada kesalahan Bikin dalam ucapan Sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah See you next time Annyeong Gamsahamnida Goodbye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya